Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini videonya agak berbeda karena hari ini tidak hanya menampilkan slide saja dan suara saya saja, tapi menampilkan muka saya, karena ini pertemuan terakhir dan ini materinya agak sedikit lebih ringan, jadi tidak perlu terlalu banyak muncul slide hanya muncul slide saja, ini kaitannya dengan biomimikri, biomimikri berkaitan dengan poster yang akan kalian tampilkan 2 minggu lagi, jadi saya akan menjelaskan biomimikri itu seperti apa jadi biomimikri itu adalah proses bagaimana suatu hal yang terjadi di alam itu di copy atau di integrasikan ke dalam sebuah sains dan teknologi jadi baik itu yang di alam itu bisa pola bentuk dari alamnya baik itu hewan maupun tumbuhan atau proses yang terjadi di alam atau perilaku dari hewan-hewan misalnya bagaimana si lebah membuat rumah itu semua bisa di copy lalu di create menjadi sesuatu teknologi atau yang berhubungan dengan science boleh berkonseptualnya science atau langsung bentuk jadi teknologi yang sangat terlihat jelas terlihat jelas artinya bentuk dan fungsinya itu sama seperti yang terjadi di alam jadi kalau saya contohkan itu banyak terjadi biomimikri ingat biomimikri meniru atau meng copy jadi paling contoh yang paling jelas itu adalah yang pernah kan lihat atau pernah kan nonton kereta sincansen kereta sincansen itu dia pada dasarnya kereta bentuknya biasanya berbentuk seperti tabung ya persegi ya lalu dia petak depannya ya sehingga dengan konsep sincansen maunya sincansen itu kan cepat cepat kereta yang jalan cepat tidak seperti kereta biasa lalu tidak menimbulkan kebisingan nah secara konsep secara konsep teknologi ketika dia bentuknya tabung eh bentuknya petak kalau badannya depannya itu sangat persegi gitu ya itu membuat kereta itu susah untuk berjalan cepat lalu dia memiliki suara yang cukup membuat telinga tidak nyaman yaitu membuat kebisingan sehingga muncullah inovasi yang meniru pada burung kingfisher ya burung kingfisher dengan paruh yang sangat uncing paruhnya sangat uncing dia bisa tujuan kingfisher itu paruhnya ketika dia ingin menangkap mangsa menangkap mangsa dari mana? di air sehingga ketika dia bergerak sangat cepat lalu mangsanya tidak pernah ketahuan ya tidak pernah ketahuan bahwa ada kingfisher di sekitarnya ya nah konsep paruh kingfisher ketika dia ingin menangkap mangsa dan bisa memecah angin sehingga tidak ada kebisingan dan sangat cepat pergerakannya itu diadopsi ke kereta sincansen sehingga bentuk kereta sincansen itu bentuknya lonjong seperti paruh kingfisher yang tujuannya atau apa? supaya bisa bergerak lebih cepat tidak ada kebisingan ya lalu ada yang selanjutnya itu adalah paus paus itu kalau kalian tahu bahwa dia itu dalam beberapa waktu dia akan muncul ke permukaan dengan ukuran sangat besar yang muncul ke permukaan untuk dia melakukan pergerakan atau dia melakukan bernafas atau mengeluarkan menyemburkan airnya gitu ya nah konsep di bagian paruh eh bagian paruh bagian sirip dari paus itu digunakan untuk eh ditiru dalam pembuatan wine turbin ya wine turbin dimodeling sama jadi nanti di bagian di bagian sirip pausnya itu ada gerigi-gerigi nah gerigi-gerigi itu yang diadopsi ke wine turbin supaya apa? ketika paruh paus itu ingin keluar dari air dia harus memecah air dong nah gerigi-gerigi tersebut itu berfungsi untuk supaya air bisa masuk bisa lewat sehingga kepakan dari siripnya itu bisa memecah air dan bisa dia terangkat ke atas nah konsep itu gerigi-gerigi yang ada di sirip hiu itu diterapkan di pada wine turbin jadi di bagian turbinnya itu dibuat ada gerigi-gerigi seperti pada sirip dari paus oke lalu ada yang namanya anti-microbial film mimicking shark skin jadi ketika kita di hiu nah hiu itu kan dia bisa berenang dengan licinnya gitu ya nah konsepnya itu dia di hiu itu tidak pernah ada yang namanya mikroba di sana ya jadi gampang busuk di air gitu ya nah sehingga diambil konsepnya konsep licin pada sisik hiu itu diterapkan pada baju renang pada perenang ya sehingga perenang bisa gampang tidak berat ketika berenang dan dia itu tidak gampang mengalami yang namanya kontaminasi dari mikroba-mikroba karena di bagian baju renang si perenang tersebut itu ada anti-microbial yang meniru pada kulit dari atau sisik dari hiu oke next ketika kita contohnya adalah kumbang ya kumbang itu namanya stenokara beetle itu dia berfungsi dan mampu melakukan pemanenan air nah melakukan pemanenan air sehingga bisa diterapkan ketika musim kering ya musim kering itu kita bisa melakukan yang namanya pemanenan air ya ketika pemanenan air itu karena pada dasarnya kumbang ini itu hidup di tempat yang burun yang panas sehingga dia bisa menampung airnya mengumpulkan airnya ketika pada subuh-subuh gitu kan ada banyak penguapan disana kumpulkan oleh stenokara ini dan itu biasanya ditemukan di gurun-gurun Afrika nah itu kita bisa terapkan mengkopi bahwa oh kita bisa manen air loh dengan mengkonsep yang si kumbang tersebut selanjutnya itu adalah woodpecker jadi woodpecker itu adalah burung yang bisa melakukan yang namanya mencari mangsa lalu dia berdiri dan mematuk-matuk dengan getaran-getaran yang cukup banyak tapi dia gak jatuh ya ternyata pas dikaji ternyata dia di burung woodpecker ini ternyata memiliki empat bagian tubuh yang memang secara mekanikal itu dia bisa bertahan dari shocking jadi walaupun dengan getaran-getaran yang cukup banyak itu dia tidak akan jatuh dia bisa melawan gravitasi nah itu bisa diterapkan pada yang namanya black box ya sehingga ketika ada getaran yang cukup besar yang sangat kuat itu bisa bertahan ya itu bisa dilakukan dengan meniru dari woodpecker lalu ada baju untuk mengkamuflase pada tentara jadi ketika dia berperang itu adalah mengkamuflase itu contohnya dengan menggunakan konsep yang ada pada gurita gurita itu bisa melakukan kamuflase yang sangat mudah ketika ada mangsanya dia bisa menyatu dengan karang dia bisa menyatu dengan endapan lumpur pasir yang ada di bawah laut itu bisa ditiru untuk menjadi kamuflase pada baju tentara ketika berperang lalu ada ventilation system yang dilakukan oleh rayap rayap itu bisa melakukan membentuk rumah rumah yang banyak ventilasi nah itu di create oleh manusia ditiru oleh manusia misalnya di rumah di gedung pemerintahan di Zimbabwe itu menggunakan yang namanya konsep pada pembuatan rumah oleh rayapnya itu adalah kita bisa meniru dari nyamuk nyamuk itu memiliki nyamuk kalian tahu kan kalau menggigit kan tidak terasa terasanya itu kalau seandainya sudah disedot udara kalian nah itu bisa digunakan jadi mulut nyamuk itu sebenarnya ada banyak cabangnya di bagian yang dimenusuk itu ada banyak cabangnya ada 6 cabangnya nanti akan saya kasih fotonya jadi ada 6 cabangnya nah itu bisa ditiru untuk pembuatan jarum suntik supaya ketika kita disuntik itu tidak terasa jadi terasanya pas sudah kesedot darahnya itu baru terasa itu bisa kita contohkan namanya less painful needle nama teknologinya seperti itu lalu saya akan memberikan contoh lainnya yaitu waterfall glue jadi lem yang bisa tahan air itu kita bisa contoh ambilnya inovasinya itu bisa kita ambil dari si kerang kerang sejenis kelompok-kelompok remis atau tiram gitu ya yang menempel sangat kuat pada batu-batuan kenapa bisa sampai kuat itu karena dia ternyata memiliki ada senyawa yang bisa menempel sangat kuat nah itu bisa kita adopsi menjadi sebuah lem yang tahan air bisa digunakan di mana misalnya kayak nutupin misalkan ada kapal lem bocor di bagian geladak yang bawahnya itu bisa ditempelin dengan lem tersebut lalu ada beberapa contoh-contoh yang lain nanti akan saya sampaikan melalui video-video saya akan buatkan menjadi sebuah kolase yang cukup baik oke pertemuan hari ini nanti akan saya lanjutkan dengan video-video yang berisi dengan contoh-contoh poster yang sudah beredar ini saya akan memberikan contoh poster-poster yang semester lalu yang memenangkan best poster ada yang gak mau menangkan tetapi dia bisa masuk ke dalam tahapan final untuk diperlombakan sebagai best poster ini yang pertama ada namanya squads squads itu ada squid advantage security jadi ini maaf ya ada suara-suara yang anak-anak kecil gitu ya oke jadi maunya yang ini ya squads itu dia karena ini permasalahan yang diambil adalah tentang permasalahan perkotaan yang terkait dengan sanitasi air dan udara jadi di konsep dari si cumi-cumi ini itu dia cumi-cumi ini memiliki kemampuan atau memiliki bentuk tubuh yang memiliki tiga ruangan nah tiga ruangan itu sebenarnya pada cumi-cumi sebagai pengontrol kualitas udara dan pemantau sanitasi air nah ini digunakan diambil konsepnya diterapkan dalam suatu teknologi yang digunakan untuk memantau kualitas air dan kualitas udara di suatu lingkungan ya jadi cara kerjanya itu ditempatkan di lokasi yang bisa berhubungan dengan aliran air contohnya dekat dengan sungai lalu nanti dihubungkan nanti akan dipantau baik kualitas airnya maupun kualitas udaranya ya nah tujuh manfaatnya itu sebagai yang pertama tadi untuk menyaring air juga sebagai pendukung dari bagaimana kita bisa mengontrol kualitas air yang berhubungan dengan klimat action lalu ada kita lihat lagi ada yang namanya lucy bulb lucy bulb itu dikatakan sebagai lucyferin bulb lucyferin bulb ini merupakan konsep yang diambil dari kunang-kunang yang bisa menghasilkan senyawa lucyferin sehingga dia bisa muncul yang namanya bercahaya ketika malam hari nah ini diambil dikonsepkan menjadi sebuah lampu lampunya diberikan sebuah cairan yang disebut suatu cairan disebut dengan lucyferin yang ditambahkan dengan kalsium dan ditambahkan enzim lucyferase nah nantinya si lampu ini bohlam ini akan menyala ketika pada malam hari nanti diberi pori-pori kecil juga supaya terjadi antara pertukaran oksigen dengan cairan lucyferin sehingga memunculkan yang namanya cahaya jadi namanya lucy bulb ini punya TPB 41 ya kalau nggak salah lalu ada sistem metabolisme ginjal diadopsi untuk mempembuatan tabung filsi tabung filsi ini digunakan untuk pengolahan limbah rumah tangga jadi kalau kita tahu kan bahwa ginjal itu memiliki beberapa bagian tubuh yang bisa digunakan sebagai alat penyaring jadi fungsi ginjal kan sebagai untuk penyaring misalnya ada filtrasi, ada absorpsi, lalu ada akumentasi nah konsep yang diginjal itu digunakan dalam pembuatan tabung filsi jadi nanti limbah-limbah itu akan masuk ke dalam tabung seperti ini lalu akan tersaring dengan mengikuti konsep yang ada di ginjal lalu yang dikeluarkan itu adalah limbah yang sudah aman dibuang ke lingkungan nah di bagian tersebut nanti di bagian tabung filsi tersebut diberikan beberapa komponen yang mirip dengan konsep yang ada di ginjal misalnya untuk pengganti filtrasi ditambahkan di tabung filsi itu serabut kelapa jadi serabut kelapa itu berfungsi untuk menyaring material-material yang berukuran besar lalu nanti di bagian absorpsi yang diginjal diganti dengan kulit pisang karena kan kandungan kulit pisang sebagai absorben dapat menyerap partikel-partikel fluida yang menyatu dengan limbah rumah tangga tadi lalu nanti di tahapan augmentasi ditambahkan dengan kerikil dan pasir silika nah kerikil disini berfungsi sebagai pemberi mineral batuan jadi nanti akan ada mineral-mineral yang diberikan dari batu kerikil lalu ada pasir silika yang berfungsi untuk mendukung sedimentasi supaya pengendapan dari limbah rumah tangga itu bisa terjadi sehingga air yang dikeluarkan dari limbah rumah tangga itu dalam keadaan yang sudah terendapkan dan sudah disaring oke lalu ini ada leaf band aid itu mengambil konsep dari tanaman jadi tanaman itu kan kalau seandainya sudah lama itu akan berubah warna dari warna hijau nanti dia berwarna kuning lalu sampai dia layu nah ini diterapkan pada plaster luka jadi ketika kita menggunakan plaster pada luka itu kan untuk berfungsi untuk mencegah infeksi nah itu kan kita tidak tahu kapan harus diganti kapan harus diganti kapan itu sudah infeksi jadi ketika sudah tahu kita kapan itu infeksi dan tidak itu dilihat dari plaster ini jadi plaster karena ini mengadopsi konsep yang ada di daun maka semakin lama dia digunakan maka nanti warnanya akan berubah nah ketika warnanya sudah berubah menjadi warna coklat atau kuning kecoklatan atau ditandakan dengan layu artinya plasternya sudah harus diganti dengan yang baru supaya infeksi tidak terjadi lalu ini ada tsunami detektor yang mengambil konsep dari lumba-lumba karena lumba-lumba itu bisa merasakan getaran frekuensi frekuensi sehingga bisa dijadikan sebagai suatu sinyal detektor yang bisa diterapkan dalam mendeteksi adanya tsunami jadi nanti dibuat alat seperti ini yang menyerupai sonar yang ada pada si lumba-lumba jadi getaran ditangkap oleh alat ini lalu nanti dikirim sinyal ke satelit lalu nanti ada informasi ke BMKG sehingga masyarakat bisa langsung mengetahui jika ada tsunami atau tidak di sekeliling pantai tersebut jadi itu mengandung konsep dari lumba-lumba lalu ada yang namanya ikan sapu-sapu ikan sapu-sapu itu disebut sebagai the cleaner nah ini bisa diterapkan ketika di tempat pengoboran atau dekat pertambangan offshore jadi nanti disana kan banyak limbah-limbah minyak yang akan terbuang di sekitaran perairan tersebut di sekitaran pertambangan atau di bagian offshore tersebut lalu nanti disana karena dia mengambil konsep ikan sapu-sapu kan ikan sapu-sapu itu memiliki kemampuan untuk memakan atau menyedot semua limbah-limbah yang ada menempel dalam satu lingkungan nah disini di bagian the cleaner, sapu-sapu the cleaner ini dia membuat robot atau suatu alat yang menyerupai kemampuan ikan sapu-sapu jadi ketika nanti ada minyak yang keluar dari proses penambangan tersebut maka dia akan keluar si benda-benda tersebut untuk memakan minyak-minyak tersebut untuk menyedot minyak-minyak tersebut seperti konsep yang ada pada ikan sapu-sapu lalu ada smart mosquito control device jadi ini perangkat pengontrol nyamuk pintar jadi disini dia mengambil konsep dari tanaman bladderwort jadi tanaman bladderwort ini merupakan tanaman yang bisa memompak air keluar dan mengisap dalam jumlah kecil jadi nanti disini diterapkan dibuat seperti piranti gitu lalu nanti disana konsepnya adalah alat tersebut mampu menyedot dan melepaskan cairan nah biasanya nyamuk itu kan akan populasinya meningkat ketika musim hujan karena dia nanti akan mengeluarkan yang namanya telur-telur lalu nanti akan berkembang menjadi jentik-jentik nah disana nanti si alat tersebut untuk berfungsi untuk menyedot atau menghancurkan jentik-jentik tadi yang tergenang-genang di permukaan air nah disitu bisa dikontrol semuanya karena mengambil konsep dari si tanaman carnivora bladderwort lalu ini ada jellyfish lodges jadi ini yang mengambil konsep dari jellyfish nanti jellyfish ini dibuat dari sebuah gedung yang bisa melakukan beberapa kerjaan seperti dilakukan jellyfish jadi diambil dari konsep tentakelnya bentuk tubuhnya jadi bentuk tubuhnya nanti dirancang seperti bangunan lalu nanti di bagian bawahnya itu kan di bagian tentakelnya itu bisa digunakan sebagai untuk menjerat-jerat sampah lalu bisa digunakan sebagai ruang pengolahan limbah lalu sebagai sistem aquaponik jadi nanti rumahnya itu gedungnya itu bisa nanti berfungsi untuk menampung air bisa untuk menjebak sampah-sampah yang berkeliaran di dalam perairan bawah karena ada tentakelnya karena menyerupai dengan jellyfish lalu ada juga ruang pengolahan limbah serta bisa nanam-nanam tanaman untuk bisa dipanen jadi nanti gedungnya itu di bagian atasnya bisa digunakan menggunakan dinding kaca sehingga mencegah yang namanya nyamuk dan mikroorganisme bisa masuk ke dalamnya lalu bagian atapnya digunakan panel surya supaya dia bisa menggunakan mengambil memanen energi matahari lalu digunakan sebagai energi di gedung tersebut sehingga lebih fleksibel lebih tipis dan efisien untuk sistem yang ada pada ubur-ubur ini jadi pada rumah ubur-ubur ini jadi kalau kita perhatikan memang jellyfish itu kan banyak tentakelnya nah tentakel itu bisa digunakan sebagai penjerah dari sampah-sampah dan pengolahan limbah lalu ada emergency hidden tunnel ini digunakan untuk konsep terowongan darurat tersembunyi jadi disini kita akan menggunakan konsep yang ada pada putri malu putri malu itu kan akan bereaksi dengan adanya gerakan seismonasti yang berfungsi mengatupkan daunnya ketika ada gerakan nah ketika ada gerakan daun putri malu akan menutup nah disini akan dibuat konsepnya bahwa akan ada sensor ketika ada longsor di sekitaran tebing ada gerakan maka secara otomatis si beton atau bentuk rangka seperti ini akan langsung menutup sehingga terowongan tersebut tidak tertimpa dengan runtuhan dari tanah longsor tersebut jadi ini diambil dari konsep gerakan seismonasti pada putri malu jadi dibuatlah terowongan yang bisa tahan terhadap adanya longsor yang tiba-tiba jadi untuk ini beberapa contoh terkait dengan poster yang telah dipresentasikan di semester sebelumnya saya harap kalian bisa membuat poster yang lebih kreatif daripada ini ini sudah sangat kreatif beberapa contohnya sebenarnya banyak posternya tapi ini yang sudah sangat kreatif yang kemarin bisa memenangkan best poster jadi pertemuan hari ini sampai saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh